Aksi kekerasan pelajar di kota Jambi kembali terjadi. Dari sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi kekerasan antara senior dan kepada junior yang dilakukan pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Masyarakat kota Jambi dihebohkan dengan video aksi kekerasan antara siswa yang terjadi di SMK Taruna Indonesia Jambi. Video berdurasi 19 detik tersebut viral di media sosial pada Rabu malam. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melalui kabit pembinaan SMK Harizal langsung meninjau sekolah. Bersama pihak sekolah dan pengawas sekolah, Harizal menyelidiki langsung aksi kekerasan tersebut melalui kamera CCTV milik sekolah. Kepala SMK Taruna Indonesia Jambi Abdul Qadir Jailani membenarkan perihal video kekerasan tersebut. Kekerasan tersebut terjadi antara senior kepada junior yang merupakan siswa baru. Persiwa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6.50 pagi sebelum siswa melakukan apel. Oknum siswa yang melakukan kekerasan berinisial F 16 tahun bersama rekannya yang mengabadikan video berinisial MR 16 tahun. Sedangkan korbannya merupakan siswa kelas 10 berinisial G 14 tahun yang menjadi korban pemukulan. Namun Abdul Qadir mengaku kasus kekerasan ini sudah dilakukan upaya perdamaian. Kita gak panggil sekolah, kita juga panggil seorang tua anak tersebut waktu ketahuan. Langsung kita panggil pada jam, kejadian kan jam 6.50. Jadi jam 10 kita ketahuan dari sekolah. Itu hari apa itu Pak? Itu hari video, hari, apa hari? Selasa. Selasa. Nah selasa jam 6.50. Kita gerak cepat bersama dengan tim dan instruktur. Kita panggil kedua orang tua, dua orang tua korban maupun orang tua yang melakukan kekerasan tersebut. Kita temukan, kita mediasi melalui sekolah. Sehingga anak yang di perubahan, kita pesul, dan alhamdulillah dihasil, tidak tidak ada apa-apa. Kedulangan bakter, tidak ada rejet, dan tidak ada bekas apa-apa. Sehingga anak terperbuangkan, setelah sampai di sekolah lagi di mediasi, dan akhirnya kita tidak berdamaian. Sementara itu, Kabit Pembinaan SMK Provinsi Jambi, Harizal, menyayangkan atas aksi kekerasan pelajar di sekolah ini. Dinas Pendidikan akan membentuk tim pengawasan dalam aksi kekerasan siswa di sekolah. Ya, pertama tentu kita sangat menyusankan kejadian ini. Karena apapun bentuknya, kekerasan itu tidak boleh lagi. Sekarang kan orang bukan berlomba dengan kekerasan, tapi berlomba dengan prestasi sekarang. Tapi, ini terjadi di SMK Teruna ini, memang kita sangat menyesalkan. Makanya, kami hadir di sini, saya juga dengan Bapak Pengawas, itu kita ingin melihat, mengecek kebenarannya. Ternyata, memang itu terjadi di sini. Nah, oleh karena itu, kita juga tadi sebenarnya sudah, apa namanya, sudah meminta bagaimana sebetulnya kronologisnya tadi juga. Nah, dan juga nanti kita juga minta, apa, minta disampaikan kronologisnya kepada dinas. Dan kemudian kita nanti dari dinas juga akan menyuruh di sekolah. Fajar Yogi Arisanti, Cek TV, melaporkan.